Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Semarang. Bagi Anda yang baru bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama pagi ini. Kasus COVID-19 varian Omikron meningkat. Belajar tatap muka 100% di salah satu sekolah di Semarang masih berlanjut. Cuaca buruk, sejumlah nelayan ditambak lorong kota Semarang tidak berani melaut. Di tangan seorang pria di kota Solo, limbah bekas tempat obat disulap jadi kursi unik dan cantik. Seorang bocah di Pekalongan tewas tenggelam, usai terseret arus dera sungai saat mandi bersama empat temannya. Mayat korban tersangkut di pintu air bendungan yang berjarak 800 meter dari lokasi pertama hanyut. Masyarakat panik saat mengetahui seorang bocah hanyut di bendungan desa Brondong, kecamatan Kesesi, Kebupaten Pekalongan. Dua jam berselang, petugas bersama warga berhasil menemukan bocah tersangkut di pintu air berjarak 800 meter dari lokasi pertama tenggelam. Naas, korban yang berumur 9 tahun tersebut ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Semula warga desa Kuto Rejo, kecamatan Kajen ini bersama empat temannya mandi di sungai. Korban diduga terbawa arus deras hingga tenggelam. Keempat temannya tidak bisa menolong. Usai dievakuasi, jasad korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Polisi masih menyelidiki kepastian penyebab kematian korban. Kuncorau Jayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan. Guna meningkatkan produk pertanian yang bisa diekspor, para petani di kecamatan Kali Angkrik, Kabupaten Magelang mendapatkan bantuan modal sekaligus pembinaan. Para petani bersama pelaku, usaha kecil dan menengah harus bersinergi memajukan kemampuan sumber daya manusia serta kemajuan teknologi. Para petani bawang di desa Prampelan II, kecamatan Kali Angkrik, Kabupaten Magelang, gencar meningkatkan hasil tani menanam bawang. Mereka mendapatkan pembinaan sekaligus bantuan modal dari Koperasi Gemara Sanusantara. Para petani bersama sejumlah pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM juga dibina mengembangkan produk pertanian hingga bisa diekspor ke manca negara. Para petani dan pelaku UMKM harus saling bersinergi memadukan kemajuan teknologi serta kemampuan sumber daya manusia. Bahan dasar ini bisa ditingkatkan menjadi bahan olahan yang punya nilai lebih secara ekonomis. Kemudian yang secara visioner itu kita juga mengikuti perkembangan zaman. Karena untuk kemajuan teknologi ini agar petani pun juga tidak terlalu ketinggalan zaman pula. Nah melewati kooperasi kita ini kita upayakan bagaimana kita akan mengadakan pembinaan-pembinaan kepada anggota kita. Dari kelompok tani, pelaku UMKM, masyarakat umum yang melakukan usaha-usaha kecil. Bagaimana mereka bisa meningkatkan kegiatannya atau usahanya. Masalah permodalan itu nomor dua. Nomor dua. Yang utama adalah kemampuan dari SDM-nya dulu. Bagaimana SDM dari teman-teman kita semua ini, anggota-anggota Kooperasi Gemara Rasa ini punya mindset bagaimana berkreativitas dan semangat untuk maju itu dulu. Permodalan itu sebetulnya banyak. Pengurus Kooperasi Rutin melatih kelompok tani agar kreativitas berkembang hingga menghasilkan produk ekspor pertanian yang bermutu. Terkait Kooperasi Gemara Rasa Nusantara ini, semoga pada akhirnya betul-betul mampu mengangkat derajat petani, mengangkat kesejahteraan dari petani. Harapannya, melalui kegiatan yang dikembangkan Kooperasi Gemara Rasa Nusantara, kehidupan para petani, serta pelaku UMKM lebih maju dan sejahtera. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Di tangan seorang pria di kota Solo, limbah bekas tempat obat-obatan bisa disulap menjadi kursi-kursi unik dan cantik. Seperti apa? Yuk kita simak keliputan berikut. Siapa sangka kursi-kursi cantik dan unik ini terbuat dari tong bekas obat-obatan? Adalah Syafiq Tamam Siljian, pria lulusan Universitas Negeri Solo ini yang menyulap limbah tempat obat menjadi kerajinan kursi bernilai ekonomi tinggi. Ia mempekerjakan dua warga lainnya untuk membantunya. Kerajinan kursi ini dirintis sejak tahun 2017 lalu. Munculnya kedai kopi bergaya milenial ikut mendongkrat penjualan kursi dari tong obat ini. Lantaran kursi jenis ini banyak dipakai di kafe. Menurut cerita-cerita orang tua seperti hat karton seperti ini masih bahan dasar seperti itu. Cerita orang tua saya dulu ini hanya sebatas buat dulanan itu, buat kuru-kuruan, buat mainan-mainan di gelinding. Di sini saya melihat sisi bisnis juga. Kenapa seperti ini tidak dimanfaatkan menjadi nilai tambah, nilai jual. Seperti itu. Jadi dari situ saya mempunyai ide untuk bisa lebih terlihat bermanfaat dan terlihat unik. Selain bahan dasar tong obat, kursi tong hanya membutuhkan bahan pendukung yang mudah didapat seperti kain, lem, busa, dan kayu. Kursi kemudian didesain sesuai permintaan pelanggan. Dalam seminggu, Syafiq bisa memproduksi 50 hingga 100 unit kursi. Harga kursi tong bervariasi dari Rp30.000 hingga Rp125.000 tergantung bahan dan kesulitan desain. Sedang satu set kursi lengkap dengan meja dijual seharga Rp350.000 untuk ukuran pendek dan Rp380.000 untuk ukuran panjang. Kerajinan tong buatan Syafiq mulai dikenal luas sehingga pesanan datang dari Bandung, Surabaya hingga Kalimantan. Harry Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Dukuh Karanguluh merupakan salah satu sentra durian di Kabupaten Karanganyar. Setiap panen durian, wilayah ini dikunjungi warga untuk berburu aneka durian lokal dengan variasi rasa dan daging yang cukup tebal. Menyambut produksi durian tahun ini, para pemilik durian di Dukuh Karanguluh, desa gempolan Kabupaten Karanganyar, tersenyum lebar. Hasil panen durian saat ini lebih baik dari tahun 2021. Dari satu pohon menghasilkan 52 durian. Mereka memasang tali pada durian yang akan matang sebelum dipanen. Dukuh Karanguluh merupakan salah satu sentra durian di Karanganyar. Hampir setiap warga memiliki pohon durian. Mayoritas durian lokal seperti durian petruk, durian sukun, serta durian mentega. Setiap panen durian, wilayah ini selalu dikunjungi warga ataupun pedagang buah. Mereka berburu beragam durian lokal dengan variasi rasa serta daging yang cukup tebal. Harga durian lokal di Dukuh Karanguluh bervariasi. Mulai dari 30 ribu rupiah hingga 80 ribu rupiah per buah, tergantung ukuran durian. Meskipun produksi durian di daerah ini cukup baik, puncak masa panen durian akan berlangsung pada Februari mendatang. Nah saat berlibur di Karanganyar, Anda bisa nih mampir ke Dukuh Karanguluh. Menikmati lezatnya durian lokal di pelataran pemilik pohon durian. Jika durian yang dibeli untuk dibawa dalam kondisi busuk atau tanpa rasa, buah durian dapat ditukar lo. Selamat mencoba. Harry Plasetio mengaporkan dari Karanganyar. Terima kasih telah menonton!